Nangka, nangka yang sudah direbus, nangkanya kita angkat ya. Hai pemirsa, saya ditemani oleh Melisa. Tadi Melisa udah bawa kita jalan-jalan ya, lihat cara pembuatan gudeg yang basah dan enak sekali ya rasanya. Dan gudeg itu memang dia macam-macam ya Mel, ya. Kalau yang dari Solo juga agak beda kan, yang dari Solo dia nggak terlalu manis rasanya. Sekarang saya juga mau bikin gudeg nih pemirsa, yang mau saya buat adalah gudeg basah. Gudeg basah versinya saya ya. Nah ini di sini ada nangka muda, jadi kalau gudeg itu dia bahan utamanya memang nangka muda. Nangka muda, ini di tengahnya tuh ada kayak batangnya gitu. Ini mau dipotong dulu, seperti ini. Terus Mel yang bikin gudeg itu warnanya merah, itu kan dari gula jawa. Ya gula jawa sama kecap ya. Jadi di sini Kak Para bisa minta tolong kamu sisir gula jawanya. Ini kita iris-iris ya pemirsa, kita potong-potong seperti ini. Dan ini mau saya rebus terlebih dahulu. Dan kita masukkan ke air mendidih, tapi sebelumnya air mendidihnya dikasih garam dulu. Seperti ini, jadi kita rebus dulu. Kita mau tumis untuk yang bumbunya dulu ya, karena nanti ada ayam juga. Ayam sama telur rebus. Sekarang ini mau kita tumis bumbunya. Bawang merah. Bawang merahnya kurang lebih 2 sendok makan. Terus kita tambahkan 1 sendok makan bawang putih. Sama kemiri ya, kemirinya yang sudah disangrai. Terus dihaluskan, kurang lebih 6 butir. Dan ketumbar, 1 sendok teh ketumbar. Nah ini biar kita tumis dulu, supaya dia mulai harum. Bisa kita tambahkan daun salamnya 2 lembar. Sama lengkuas. Kalau lengkuas bahasa Inggrisnya galang-galang. Bosen gak sih makan gudeg? Enggak, karena entek banget kan gudeg tuh. Udah mulai kecium ya kaya. Ya, dia udah mulai aroma bumbunya. Udah mulai kecium. Nah sekarang kita masukkan ayamnya nih. Ini kita pakai yang pahanya aja ya. Biar nanti lebih cepat matangnya. Ini dulu kita aduk bentar. Kita kasih daun jeruk ya. Biar wangi. Ini daun jeruknya. Kita masukkan sekitar 5 lembar. Terus santan. Ini santannya saya pakai yang santan murni ya pemirsa. Jadi santannya gak terlalu kental. Makanya pemirsa bisa dilihat. Dia agak misah ya. Antara santan dan air. Karena ini bukan yang santan instan. Kalau yang santan instan. Dia sudah di homogenize. Artinya dia sudah di melalui proses. Yang bikin dia bercampur rata. Iya. Sedangkan kita pakai santan yang asli. Dia seperti ini. Tuh kita tambahkan santan. Nah sekarang baru kita kasih garam. Ini garamnya sekitar 1 sendok teh ya. Terus gula jawa yang tadi kamu bantu sisir. Kita masukkan ya. Mungkin gula jawanya sebagian aja dulu. Ya takutnya ntar manis sekali. Soalnya manisnya itu juga sesuai selera ya. Ada yang suka manis sekali. Ada yang suka gak terlalu manis. Kita kasih kecap manis juga. Jadi dia sudah ada gula jawa. Ada kecap manis. Makanya nanti warnanya coklat. Nah sama telur. Telur rebus kita masukkan. Nanti telurnya juga warnanya jadi kecoklatan. Nangka. Nangka yang sudah direbus. Iya. Nangkanya kita angkat ya. Kita masukkan juga ke sini. Nah ini harus kita masak. Sampai nangkanya benar-benar lembut ya. Memang agak memakan waktu. Kalo bikin gudeg. Ya saya harus sabar. Iya. Gak bisa buru-buru. Nah. Nanti kalo dia sudah mulai mateng. Mulai pekat. Kuahnya agak sedikit berkurang. Dan warnanya juga lebih coklat. Melissa ini udah mau mateng ya. Lihat tuh. Jadi orang banyak kira kalo bikin gudeg itu susah. Kalau enggak. Mudah banget. Mudah. Tapi dia cuma makan waktu. Itu aja kan. Nah berhubung ini kita gudeg yang berkuah. Pemirsa jadi ini udah mau saya matikan. Dia masih ada kuahnya. Kalo pemirsa pengen bikin gudegnya lebih kering lagi. No problem. Tinggal dimasak lagi. Sampai dia benar-benar. Apa benar-benar lembut ya. Semuanya ya. Yang ini dia masih ada kuahnya. Memang sengaja. Nah tinggal kita sajikan. Nah di sini ada. Kamu ini bilangnya apa ini? Kerecek. Kerecek. Kerecek biasanya suka dibikin sambal kerecek seperti ini loh pemirsa. Jadi dimakannya pake nasi. Ini sambal kerecek juga ada. Cuman sekarang kereceknya pengen Kak Farah taruh di sini. Terus nanti kita siram pake kuahnya itu. Kalo kita siram nanti dia jadi lembut gitu loh. Seperti ini tuh kereceknya kalo disiram dia jadi lembut. Cuman karena ga dimasak jadi dia ga bakal jadi mushy seperti itu ya. Terus nangka dan sebagainya. Yes, campur aduk dia. Voila. This is it. Gudeg basah ala chauffeur Queen dan Melisa. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.